Beragam cara pelatihan dilakukan untuk warga, agar bisa beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Kementerian Kooperasi dan UKM menggelar pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku kooperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Timur. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Istranur didampingi sejumlah petinggi Kementerian Kooperasi dan UKM selasa siang. Pelatihan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari 5 angkatan, yakni pelatihan manajemen organisasi dan pengelolaan kooperasi, pelatihan perkooperasian di kawasan perikanan dan peternakan, pelatihan penggunaan teknologi digital dan pembuatan website bagi UMKM, serta pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat perkebunan atau pertanian dan peternakan atau perikanan, dan pelatihan strategi penggunaan bisnis wirausaha dan FGD Kampung Kooperasi menuju modernisasi kooperasi. Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Ruli Nuryanto, menjelaskan kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM dalam pengembangkan usaha. Pasalnya, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Indonesia maupun di dunia. Untuk itu perlunya adaptasi dan penyesuaian pola usaha di tengah pandemi COVID-19 agar pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya. Untuk itu, pemanfaatan informasi teknologi sangat membantu bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha karena di tengah kondisi pandemi para pengusaha UMKM terbatas untuk berinteraksi kepada para konsumen. Di masa pandemi ini, ternyata pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu bagi pelaku UMKM ketika ingin mengembangkan usaha. Karena sekarang kan social distancing, physical distancing, menyebabkan interaksi fisik antara orang-orang itu banyak berkurang. Kita juga ingin para pelaku UMKM ini dan kooperasi bisa beradaptasi dalam masa pandemi ini, sekarang dan ke depan. Jadi jumlah kooperasi di tempat kita ini 5.700 lebih, jadi data masih berikan. Nah dari data yang ada, alhamdulillah kooperasi ternyata dengan COVID-19 tidak terimbas banyak. Angkanya nanti signifikan saya sebagai narasumber menjelaskan, kalau yang lain mungkin 70 persen, nah kooperasi terimbas kurang lebih 27 ribu lah. Kemudian dengan pelatihan pusat dan daerah, dan jumlahnya mungkin kawan-kawan, seharusnya 150 orang, toko besar, dan satu lagi FGD, nanti kita diskusikan, formulasi apa yang terbaik. Pihaknya juga berharap agar UMKM dan kooperasi bisa bekerjasama dengan mengembangkan usaha dan mampu beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Ardi Wiria, Hadesa Putra, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.